Apa yang sebenarnya menjadi masalah dalam pemberatasan korupsi di Indonesia? Jangan lembaga pemasyarakatannya itu memberikan remisi. Karena kalau hakimnya sudah memberikan hukuman berat, KPK-nya sudah menuntut berat dan dihukuman berat, tapi lembaga pemasyarakatannya memberikan remisi setiap tahun macam-macam. Ada remisi hari raya, remisi 17 Agustus. Kan kalau 20 tahun bisa dikortin terus kalau lewat remisi, bisa menjadi 5 tahun, akhirnya apa? Dia cuma menjalani hukuman 5 atau 6 tahun. Apa itu memberikan efek jalan? Kan enggak, ada 3 hal yang harus kita lakukan. Pertama, hukuman yang berat, satu. Kemudian yang kedua, melakukan pemiskinan. Dan yang ketiga, sanksi sosial. Pemiskinan, bagaimana caranya melakukan pemiskinan terhadap koruptor? Yaitu lewat undang-undang perampasan aset. Tapi kan sampai hari ini undang-undang perampasan aset kita tidak pernah disahkan.